Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami di channel youtube smn1 poweran kabupaten subang hari ini kami akan menjelaskan tentang panduan penilaian tengah semester atau pts jaring atau online panduan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh peserta seluruh situasi smn1 poweran juga memberikan penjelasan untuk orang tua siswa dalam panduan ini berisi tentang yang pertama mekanisme atau alur kerja pts jaring kemudian yang kedua jadwal pts jaring yang ketiga tata tertib pts jaring baiklah kita masuk ke yang pertama yaitu mekanisme alur kerja pts jaring sebelum itu jangan lupa subscribe like dan comment channel youtube smn1 poweran kabupaten subang baik sekarang kita masuk ke mekanisme atau alur kerja pts jaring alur kerja pts jaring tahap pertama adalah pada tanggal 7 sampai 10 september kemarin guru membuat soal dalam bentuk microsoft word ini sudah terlewati karena hari ini tanggal 16 jadi artinya semua kelas mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 soalnya telah selesai dibuat oleh bapak dan ibu guru kemudian pada tanggal 11 september tahun 2020 bapak dan ibu guru memberikan soal kepada panitia pts jaring dan mengirimkannya melalui email yaitu email pts tanepat106 at gmail.com kemudian panitia pts akan mengubah soal dalam bentuk microsoft word jadi menjadi bentuk google formulir atau google form ini dikerjakan mulai tanggal 14 sampai tanggal 18 september 2020 selanjutnya pada saat mulai PTS jaring dilaksanakan link soal akan dibagikan kepada siswa pada saat ujian akan berlangsung yaitu pada tanggal 21 sampai 25 september nanti link ini akan dibagikan melalui bapak ibu wali kelas kemudian bapak ibu wali kelas akan membagikannya ke seluruh peserta pts jaring kemudian panitia pts jaring akan merekap nilai hasil ujian permata pelajaran jadi setiap hari itu ada sekitar 3 sampai 4 mata pelajaran yang di ujiankan nanti nilainya akan direkap dan diolah oleh panitia PTS kemudian disampaikan ke bapak ibu buru mata pelajaran nah ini dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 september maksimal tapi kalau misalkan di hari itu sudah selesai rekapnya maka akan langsung dikirimkan ke bapak ibu mata pelajaran kemudian yang terakhir hasil ujian itu akan dijadikan sebagai acuan bagi bapak ibu guru yang mengajar bapak ibu guru mata pelajaran untuk merekap nilai akhir di rapot jadi salah satu komponen nilai rapot itu adalah nilai PTS dari gini seperti yang kita ketahui bahwa nilai rapot adalah hasil rekapitulasi dari ulangan harian ditambah dengan PTS Daring ditambah dengan nanti penilaian akhir semester Daring di bulan Desember demikian alur serja PTS Daring selanjutnya kita akan masuk ke jadwal PTS Daring ini agak kecil hurufnya nanti akan dibagikan file-nya di link di deskripsi hari Senin tanggal 21 september 2020 ini ada 4 mata pelajaran kemudian hari Selasa 22 september 2020 ada 4 mata pelajaran kemudian hari Rabu tanggal 23 september 2020 ada 3 mata pelajaran kemudian keempat hari Kamis 24 september 2020 itu ada 2 pelajaran untuk kelas 11 dan kelas 12 sementara untuk kelas 10 baik MIPA maupun IPS itu ada 3 mata pelajaran kenapa berbeda karena kita tahu bahwa kelas 10 itu mata pelajarannya ada 16 mata pelajaran sementara kelas 11 dan 12 itu ada 15 mata pelajaran kemudian hari Jumat tanggal 25 september 2020 itu ada 2 mata pelajaran nah perlu diketahui bahwa pelaksanaan PTS Daring itu dimulai dari pukul 8.00 setiap mata pelajarannya durasi atau lama waktunya adalah 60 menit atau 1 jam nanti kita akan bahas di tata tertib bagaimana peraturan yang harus ditaati oleh semua peserta PTS ini jadwalnya nanti akan di share ke wali kelas masing-masing file-nya kita bisa melihatnya di wali kelas kalau ini terlalu kecil atau kalau Anda cukup bisa melihat di sini Anda bisa melakukan screen zoom tata tertib peserta PTS Daring yang pertama 15 menit sebelum PTS dimulai peserta telah bersiap-siap Anda artinya harus sudah bangun sebelum jam 8 dia bangunnya subuh ya subuh kan jam setengah 5 jangan subuh baru tidur jadi usahakan Anda tidak kesiangan di ketika pelaksanaan PTS ya mulai tanggal minggu depan 21 sampai 25 September kemudian setelah Anda bersiap-siap menyiapkan handphone segala macam handphonenya sudah di charge kemudian menyiapkan makanan dan minuman kalau ada tuh sarapan dulu yang kedua mengisi daftar hadir di wali kelas masing-masing ini biasa dilakukan di grup WA kelas masing-masing nanti Bapak Ibu wali kelas akan mengabsen membuat list siapa saja yang sudah siap atau siapa saja yang sudah belum yang sudah bangun atau yang belum bangun nanti akan didata oleh Bapak Ibu wali kelas dan ini berlangsung tidak lama hanya 15 menit artinya sebelum itu Anda harus sudah bersiap-siap Bapak Ibu orang tua mohon dikondisikan putra-putrinya agar selama pelaksanaan PTS dia bisa mengikuti PTS sesuai jadwal karena waktunya hanya 1 jam untuk setiap mata pelajaran yang ketiga mengerjakan soal di Google Formulir yang dibalikan oleh wali kelas nanti wali kelas Bapak Ibu wali kelas akan membagikan link Google Formulir yang nanti harus Anda isi Anda kerjakan dan masing-masing waktunya tadi sekitar 60 menit kemudian mengisi data nama, kelas, nomor peserta dan sebagainya harus benar harus benar artinya nama-nama lengkap jangan menggunakan nama panggilan atau nama yang aneh-aneh kelas kelas Anda yang biasa nomor peserta bisa Anda lihat di kartu peserta oleh karena itu bagi mereka yang belum memilih kartu peserta Anda tidak akan bisa mengikuti PTS karena nomor peserta itu wajib diisi oleh Anda pada saat mengisi biodata di setiap soal yang diberikan jadi silakan Anda hubungi wali kelas masing-masing ketika Anda belum mendapatkan kartu peserta PTS daring waktu mengerjakan soal adalah 60 menit misalkan kalau PTS dimulai jam 8.00 sampai jam 9 tadi persiapannya adalah 15 menit jam 7.45 Anda sudah bersiap lebih bagus lagi jam 7.30 Anda sudah bersiap-siap sekitar setengah jam untuk persiapan kemudian ada jeda setiap pergantian mata pelajaran misalkan jam pertama tadi jam 8 sampai jam 9 mata pelajaran matematika matematika nanti jam keduanya 30 jam kemudian 30 jam 30 menit 30 menit misalkan tadi jam pertama mulai jam 8 mata pelajaran matematika sampai jam 9 nah 30 menit kemudian jam 9 30 Anda akan mengerjakan mata pelajaran PTS yang kedua jadi ada kita istirahat selama 30 menit ya Anda bisa lakukan untuk persiapan mengikuti soal terikutnya kemudian yang terakhir jika dalam waktu yang telah ditentukan peserta tidak mengikuti PTS sesuai jadwal maka nilai PTS nya sama dengan 0 jadi tolong Anda perhatikan Anda ikuti baik-baik kegiatan PTS dari tahun ini dari tanggal 21 sampai 25 September selama satu minggu itu walaupun Anda terbiasa mungkin bangun siang tidak terbiasa mandi pagi atau biasanya santai-santai di tempat tidur maka untuk minggu depan selama PTS kebiasaan itu di hilangkan dulu Anda biasakan bangun pagi kemudian persiapan seperti akan mengikuti ke sekolah seperti biasa dalam kondisi normal mudah-mudahan kita berdoa semuanya kondisi pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa bertemu di sekolah bisa bertatap muka lagi di sekolah karena banyak sekali hal yang tidak bisa kita lakukan kalau hanya melalui dari atau online ini demikian jadi yang terakhirnya ditegaskan tolong Anda ikuti sehingga jadwal jika tidak makan ilunya sama dengan nol nanti Anda akan berurusan langsung dengan guru mata pelajaran apakah Bapak Ibu nanti akan memberikan PT susulan atau Anda diberikan tugas nanti tergantung bagaimana proses penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu di mapel masing-masing demikian yang dapat saya sampaikan jika ada pertanyaan silakan Anda tulis di kolom komentar sekali lagi terima kasih atas perhatiannya jangan lupa subscribe like dan komen di channel youtube sekolah kita channel youtube SMN 1 Pabu Aran terima kasih atas dukungan seluruh siswa-siswi SMN 1 Pabu Aran dukungan dari orang tua siswa terhadap sekolah terutama melalui channel youtube SMN 1 Pabu Aran terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati